Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Zain Amali dari jurusan manajemen Mercebuana Meruya Mata Kuliah Kewira Usahaan 1 Di sini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan mengenai usaha bisnis saya yaitu Cireng Karaus Ladena Dalam bisnis saya memiliki satu tim yang terdiri dari beberapa anggota Yang pertama ada Zain Amali saya sendiri sebagai ketua Kemudian ada Bayanti sebagai wakil ketua Lalu ada Dih Nurjana sebagai anggota dan Sucitri sebagai anggota Kemudian saya akan membahas masalah apa yang sering terjadi pada perda kami Yang pertama, problem dari usaha kami yaitu kepedasan dari Cireng Karaus Ladena kecenderungan tidak sesuai dengan ekspetasi Ada yang terasa pedas dan ada yang terlalu pedas Yang kedua, sulit menemukan makanan tradisional khas daerah saat ini karena tergerus dengan penetrasi makanan modern Salah satu solusi dari usaha kami yang pertama ada pilihan tingkat kepedasan yang bisa dipilih sesuai dengan tingkat toleransi tubuh Yang kedua, menyediakan dengan beberapa varian rasa Yang ketiga, hanya menggunakan cabai kering asli pilihan Dan yang keempat, tentunya dalam memilih bahan baku tersebut kami memiliki standar kualitas tersendiri untuk menghasilkan Cireng Isi yang layak untuk dipasarkan Lalu ada target customer Yang pertama, ada pelajar atau mahasiswa remaja atau umum Kenapa? Karena produk dari usaha kami lebih menargetkan pasar berdasarkan demografi Karena usaha kami juga berada di sekitar tempat sekolah dan universitas Sehingga target pasar utama kami adalah pada usia remaja, pelajar, ataupun mahasiswa Berikutnya disini ada market sizing yang dimana PAM-nya itu sendiri merupakan penduduk wilayah Kabupaten Bekasi generasi milenial PAM-nya 50% jumlah penduduk yang berpotensi membeli Cireng Karao Seladana SAM-nya 20% responden berusia di atas 15 tahun laporkan gejala depresi ringan dan berat dan SOM-nya sekitar 2 juta jiwa yang akan menjadi konsumen berdasarkan total remaja yang suka Lalu untuk competitor and positioning-nya saya bersaing dengan Cireng Bekasi kemudian ada Cireng Culture dan Usasari Kemudian untuk bisnis modelnya saya menggunakan metode cost plus pricing dan mempromosikan produk melalui sosial media Lalu untuk milestone-nya itu sendiri pada tahun 2020 dimana usaha kami menetapkan rencana bisnis dan melakukan penjualan melalui strategi distribusi melalui mode-to-mode Kemudian terus melakukan varian dasar Cireng Isi dan terus memperluas penjualan dengan mengandalkan Mitra Grab dan Gojek Kemudian untuk funding needs and allocation untuk tahun 2020 itu sendiri saya menggunakan modal produk sekitar 1 juta rupiah lalu pemasaran produk 1 juta rupiah rekrutmen sekitar 1 juta rupiah capek 1 juta rupiah dan pengembangan produk 1 juta rupiah Jadi untuk perbulan saya akan menggunakan dana sebesar 5 juta rupiah Selanjutnya ada marketing and customer acquisition yang pertama ada acquisition itu sendiri yaitu mempromosikan produk lalu untuk konversinya mengupdate informasi terbaru melalui social media dan retentionnya itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas produk dan untuk informasi lebih lanjutnya disini ada kontak detail usaha bisnis saya baik sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati